Laboratorium Kesehatan Daerah Ngawi bakal melakukan uji kandungan air dan kadar air dari dua dusun di Desa Warukalong, Kecamatan Kuadungan. Uji laboratorium ini membutuhkan waktu satu minggu untuk mengetahui penyebab asinnya air, serta layak konsumsi atau hanya sebagai air bersih. Sample air asin yang ada di dua dusun yakni Dusun Grogolan dan Dusun Wangko, Desa Warukalong, Kecamatan Kuadungan bakal diuji laboratorium. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesudangawi Sutarto mengatakan, pengujian air ini untuk melihat kandungan kimia ataupun mikroba yang ada di air dua dusun tersebut. Menurutnya jika hanya untuk kandungan kimia, kemungkinan besar segera bisa diketahui hasilnya selama tiga hari, namun jika ada kandungan mikroba, hasilnya bisa sampai satu minggu. Hasil dari tahap pengujian air tersebut nantinya digunakan sebagai rekomendasi untuk mengetahui jenis kandungan air tersebut. Selain itu, juga ambang batas yang diperolehkan, baik untuk konsumsi atau hanya sekedar air bersih untuk cuci dan mandi, maka akan disampaikan rekomendasi kepada dinas terkait. Keluang ada yang asin, kemudian ada yang berbau, itu biasanya langkah yang kita lakukan, kita pengambilan sampel di lapangan, kita lihat kimia maupun mikronya. Setelah itu, biasanya kalau kimia sih cepat ya, satu dua hari bisa selesai, tapi kalau mikro ya adalah perlu waktu yang agak lama, karena disitu ada pengeramannya juga, sehingga paling cepat itu satu minggu untuk yang mikro. Nah, baru setelah kita lakukan pengambilan sampel, kita lakukan pengujian, baru kita nanti bisa merekomendasikan kira-kira kandungan apa yang ada di air tersebut. Jadi, untuk kandungan air yang ada di tut, itu kan kita bandingkan dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tinggal keperuntukannya untuk apa, gitu. Biasanya kita pakai dua standar, air bersih dan air minum. Apakah air tersebut memenuhi syarat atau tidak, nanti akan kita bandingkan dengan standar yang dari pemerintah itu. Kalau sudah kita bandingkan seperti itu, nanti ada poin-poin yang melebihi batas, ambang batas yang dipergulikan, itu akan kita rekomendasikan kepada dinas atau orang yang memeriksakan airnya kepada kita. Kemudian, biasanya kita juga memberikan solusi-solusi bagaimana cara mengatasinya. Diketahui sesuai Permenkes No. 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hijen, sanitasi kolam renang, solus perakwa, dan pemandian umum. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.